Soal duet Anis Ahaye di Pilpres 2024, PKS belum final Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, turut mengomentari soal potensi Anis Baswedan diduetkan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Pilpres 2024. Menurutnya, memang duet Anis Ahaye sudah jadi pembicaraan demokrat bersama dengan PKS dan Nasdem. Namun, kata dia, semua harus dibicarakan lebih jauh lagi. Suaranya, infonya sudah ada, tapi belum final. Masih harus duduk bareng bersama lagi karena kita ingin Mas Ahaye bagus, Mas Anis bagus. Kata Mardani, ditemui di kawasan Jakarta Pusat Sabtu 17 September 2022. Mardani kemudian bicara soal ceruk suara yang harus diraih jika ingin menang Pilpres 2024, yakni ceruk suara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mas Anis jabar kuat, Jateng, Jatim harus ada yang. Makanya, usulnya kalau Mas Anis ya cari yang Jateng-Jatim. Mas Ahaye dan Pacitan juga tuh, Jatim bisa juga tuturnya. Sementara itu, Mardani menyebut Anis bisa juga menggait Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, jika ingin menang di Jawa Timur. Tapi, Bu Kofifa juga boleh kalau kita bisa, tapi kan semua masih cair, ujarnya. Kendati begitu, Mardani menyebut semua masih sangat cair, terlebih perhelatan Pilpres 2024 juga masih lama. Jadi, perlahan kalau bahasanya tadi. Siapa sabar, dia menang. Kami lagi meniti jalan lagi, merajut biar indah pungkasnya. Sebelumnya, nama Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan disebut juga sudah masuk perada pertimbangan Majelis Tinggi Partai DPP Medemokrat untuk diusung dan didukung maju di Pilpres 2024. Anis disebut punya kemistri dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Lebih lanjut, terkait kapan MTP Demokrat akan memutuskan capres-cawapres yang akan diusung dan dengan siapa demokrat berkoalisi, Syarif mengatakan hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Doakan saja tidak lama lagi, kan kita kan kita masih punya waktu banyak. Tidak usah buru-buru, insya Allah tidak lama lagi pungkasnya. Terima kasih telah menonton!